Kebakaran menghanguskan tiga kapal pencari ikan di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara. Tiga anak buah kapal diduga terjebak di dalam kapal saat kebakaran terjadi. Kobaran api membumbung tinggi dengan cepat menghanguskan tiga kapal pencari ikan yang sedang melakukan bongkar muat di Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara minggu sore. Kobaran api yang terus membesar membuat warga dan nelayan panik. Terlebih beberapa ledakan terdengar dari dalam kapal. Diduga terdapat tiga orang anak buah kapal yang terjebak saat kebakaran terjadi. Menurut salah seorang anak buah kapal api pertama kali muncul dari salah satu kapal lalu dengan cepat merambat kedua kapal lain yang posisinya berdekatan. Awalnya sih meledak buah, meledak. Lagi ngapain itu kapalnya? Lagi bongkar. Bongkar muat? Ini kapal di siapa sih bang? Cakalang. Cakalang? Cakalang. Oh ikan. Lagi bongkar muat terus tiba-tiba meledak? Langsung nyamper ke dua kapal. Ada berapa yang kebakar berapa ini? Tiga. Tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, kebakar. Proses pemadaman api masih berlangsung hingga pagi hari. 12 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga kini belum diketahui penyebab kebakaran kapal. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Terima kasih telah menonton!